Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Dengan kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dari aplikasi untuk fitur dari Shopee Payletter Nah buat teman-teman ya mungkin sekarang bertanya ya mengenai akun Shopee Payletter yang dinonaktifkan Untuk cara mengatasinya seperti apa jadi buat kalian tinggal di simak terlebih dahulu Disini saya akan berbagi untuk tips dan mengapa akun Shopee yang kita miliki ditangguhkan ataupun dinonaktifkan oleh pihak Shopee Oke disini kalian bisa lihat ya notifikasi yang tertera di atas dari bar layar disini ya Nah disini ini akun Shopee yang saya miliki kurang lebihnya dari 4 hari yang lalu Ya limit kredit sementaramu akan ke dalam 2 hari Klik disini untuk informasi lebih lanjut Oke disini saya mendapatkan limit kredit untuk Shopee Payletter yang telah saya gunakan Totalnya ada Rp. 9.893.000 Ini adalah salah satu limit yang mungkin terbilang besar ya Dikarenakan untuk Payletter ini dari Shopee Payletter saya sudah menggunakan kurang lebihnya dari 2022 awal Sampai sekarang tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran Ya buat teman-teman ya mungkin kalian mungkin sekarang akun Payletternya dinonaktifkan Ada kemungkinan kalian telah melakukan pembayaran lebih dari 1 minggu Itu anggapan saya ya dan saya menilai mungkin kalian melakukan keterlambatan pembayaran hingga 1 minggu Ataupun hanya 5 hari ya dengarkan disini Untuk review yang saya miliki dari Shopee Payletter yang saya gunakan ini yang saya miliki juga Saya melakukan keterlambatan cuma 1 hari teman ya Jadi kemarin tanggal jatuh temponya di tanggal 10 Namun saya melakukan pembayarannya di tanggal 12 ya Dan itu saya mengalami limit kredit sementara seperti ini ya notifikasinya Akan keadaan luar saya dalam 2 hari dan klik disini untuk lihat informasinya Nah disini saya masih memiliki kurang lebih kredit yang disini ada Rp. 2.474.639 Ini sengaja saya screenshot ya karena kita akan menampilkan di halaman sebelumnya Ataupun halaman setelahnya Oke tadi di tanggal berapa kita akan lihat ya Nah disini buat kalian sebagai acuan ya Kita akan berikan tips juga buat teman-teman untuk mengatasi nya nanti Yang mana nanti bisa kalian dicoba juga ya Oke disini tempat di tanggal 17 bulan 11 2023 Sekarang di tanggal 19 ya Artinya kurang lebihnya 2 hari yang lalu Ya kita akan masuk disini ke menu dari Shopee Payletter Nah disini juga saya memiliki dari fitur S-Pinjam yang masih aktif Nah untuk fitur S-Pinjam ini berbeda ya Karena S-Pinjam dan S-Pinjam ini memiliki fungsi yang sama pada satu aplikasi yang sama Namun untuk layanan dan jenis pembatasan yang berbeda Karena itulah mungkin menurut saya dari Shopee Payletter ini lebih sensitif Bahkan disini dari Shopee S-Pinjam pun Saya pernah melakukan keterlambatan satu hari Ya itu dulu kurang lebihnya 2 bulan yang lalu Saya pernah melakukan keterlambatan satu hari Hasilnya disini saya dapat mengejukan pinjaman di S-Pinjam juga Nah ini buat gambaran saja ya Saya bukan membahas S-Pinjam menemukan gambaran Mengenai dari Shopee Payletter Namun halnya untuk Shopee Payletter ini Saya baru saja melakukan keterlambatan satu hari ya teman-teman ya Karena itu lupa saya tidak melakukan pengecekan dari aplikasi apa saja yang sudah jatuh tempo Hasilnya disini saya mengalami kendala seperti ini ya Oke disini saya mendapatkan limit yang dibatasi Ataupun limit kredit sementara telah keadaan luar se Mohon payah tagihan sebelum jatuh tempo Nah disini tanggal jatuh tempo di tanggal 11 Desember 2023 Mungkin masih lama ya Namun disini sudah dibatasi ataupun limit kredit sementara di keadaan luar seakan Nah disini masih tanggal 19 kurang lebih masih ada 20 harian ya Tidak biasanya seperti ini Namun terjadi dikarenakan disini saya telat melakukan pembayaran Dari Shopee Payletter satu hari ya Jadi ini sangat sensitif sekali untuk fitur dari Shopee Payletter Untuk teman-teman ya mungkin jika kalian sekarang mengalami pembatasan Ataupun akun Shopee Payletter sampai dinonaktifkan Jadi untuk solusi yang dapat kalian lakukan adalah Jangan melakukan pengajuan pinjaman di platform ataupun P2P Yang sudah terletak tadi dalam otoritas jasa keuangan Yaitu untuk saran saya Jika kalian masih tetap ingin menggunakan aplikasi Shopee ini Untuk alternatif layanan sebagai pinjam-meminjam uang tunai Ataupun berbelanja online dengan pembayaran kredit Saran saya jangan melakukan pengajuan terlebih dahulu Seperti ada aplikasi Easy Cash Aplikasi Ada Kami Kemudian aplikasi Aku Laku Kredivo dan P2P Lending Ataupun platform pinjaman dan lain-lain Itu untuk saran saya Dikarenakan untuk aplikasi Shopee ini pun cukup ya Untuk memenuhi ataupun saat kita butuh dan kita mengejukan pinjaman Ini sangat cukup sekali Dikarenakan dari Shopee pun mereka memberikan limit kredit pinjaman dari Shopee Payletter Untuk belanja yang besar sekali sampai 10 juta Tanpa syarat tanpa menggunakan NPP dan beberapa data juga yang lain Begitu juga di akun S-Pinjam disini ya Ini lain daripada yang lain menurut saya Dari Shopee Pinjam dan Shopee Payletter Memberikan limit yang sangat fantastis sekali Nah ini mungkin buat kalian harap dijaga ya Saran saya buat kalian yang mungkin Untuk kedepannya akun Shopee nya sudah diaktifkan kembali Jangan pernah melakukan keterlambatan ya Hal baiknya kalian tinggal cari uang terlebih dahulu Pinjam dimanapun untuk melunasi tagihan di Shopee Dikarenakan ini adalah salah satu fasilitasnya Mungkin harus dijaga sebagai aset ya Aset tunai kita Dimana nanti saat kita butuhkan uang tambahan Bisa kita langsung ajukan menggunakan Shopee S-Pinjam ini Dan cair secara langsung Nah ini untuk kelebihannya dari Shopee Pinjam dan Shopee Payletter pun Dapat kita gunakan untuk berbelanja online Dan poin-poin yang perlu kalian lakukan adalah Jangan pernah melakukan pengajuan terlebih dahulu di aplikasi pinjaman online Dan untuk skor-skor yang mungkin terbaik adalah Shopee menilai dari kredit skor sesuai dari data yang kita miliki Ada kemungkinan jika teman-teman mungkin sekarang kalian melakukan pengajuan secara bersamaan Mungkin sekarang kalian sudah mengajukan pinjaman di aplikasi platform yang lain ya Katakanlah kalian sudah melakukan pengajuan di aplikasi Credivo Dapat dibastikan untuk akun dari Shopee Payletter Pada orang-orang yang memiliki kredit skor 600 ke atas Jadi untuk beberapa perbandingan yang mungkin dimiliki oleh beberapa data ya Mungkin kalian hanya memiliki layanan tunai pinjaman di aplikasi Shopee Tanpa memiliki kredit di bank ataupun kur ataupun layanan pinjaman yang lain Tentu kalian masih memiliki kredit skor 800-850 Itu adalah nilai kredit skor yang sangat baik sekali ataupun sangat fantastis Itu yang paling baik ya untuk skornya 800-850 Mungkin Shopee mereka akan tetap memberikan pinjaman untuk kredit skor yang menyentuh 600-700 ya Itu kredit skor ya dalam kategori kredit skor baik Dan untuk 700-800 itu kredit skor yang sangat baik Namun untuk 800-850 itu mereka adalah pengguna yang mungkin tidak memiliki kredit pinjaman Ataupun reward pinjam-pinjam berbasis online menggunakan platform yang lain Untuk sarannya seperti itu Jadi buat kalian yang mungkin sekarang dipastikan kalau sudah mendaftar aplikasi pinjaman online Akan dipastikan kalian akan sulit mengaktifkan kembali akun Shopee Payletternya Namun buat kalian yang belum menyentuh aplikasi pinjaman online yang lain Silahkan kalian tinggal dibayarkan saja perbaiki kredit skor kalian ya Jangan pernah kalian daftar terlebih dahulu ke beberapa layanan pinjam online Supaya data kalian ataupun kredit skor data KTP kalian tentu bagus Dan nanti akan ada notifikasi kembali dari aplikasi Shopee Bahwa akun kalian akan diaktifkan Dan itulah memang kelihatan dari aplikasi Shopee ini Kemarin pun pernah saya dibatasi ya dari penggunaan S-Payletter tidak bisa digunakan Namun selesai pembayarannya rutin Tidak telat dan tidak terlambat hasilnya kita dapat mengajukan kembali Tagian ataupun pembayaran tagian disini ya Bahkan nominalnya sangat besar sekali Sampai 7 juta ini untuk penggunaan dari laptop yang saya gunakan ini temen ya Nah ini kalian bisa lihat disini untuk nominalnya sampai 7 juta rupiah Dan ini adalah nominal yang sangat banyak sekali Yang saya transaksikan menggunakan Shopee Payletter Dan berikut informasi sederhananya Untuk teman-teman yang mungkin kalian masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye